Insya Allah, kalau ini sudah ada dalam diri kita dan melekat pada diri kita, itu tandanya bahwa teman-teman sudah berada pada titik level kemakmuran atau level kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, masih video lanjutan dari video yang sebelumnya teman-teman. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana tanda keuangan kita akan meningkat. Jadi di video sebelumnya kami membahas tentang tanda keuangan kita sedang membaik. Nah yang sekarang di video kali ini saya akan membahas tentang keuangan kita meningkat. Jadi levelnya lebih tinggi dari yang kemarin teman-teman. Nah ini tandanya teman-teman. Di level ini tanda adanya sebuah kemakmuran teman-teman. Tanda cemerlang bahwasannya pintu kekayaan telah terbuka untuk teman-teman semua. Nah apa sih pintunya itu? Apa tandanya? Yang pertama adalah disini teman-teman sudah mulai senang untuk melakukan sedekah. Untuk berbagi teman-teman. Jadi yang awalnya dulunya teman-teman jarang sekali melakukan sedekah. Nah di titik kali ini teman-teman diketarkan hatinya oleh Allah untuk senantiasa bersedekah. Entah dari mana datangnya perasaan itu, tiba-tiba disana teman-teman punya hasrat dan keinginan untuk menambah nilai-nilai kebaikan teman-teman. Yakni sedekah teman-teman. Nah disinilah teman-teman sudah mulai menyukai dan menyenangi tentang sedekah. Nah yang kedua adalah disini teman-teman senang sekali untuk berbagi dan berbuat kebaikan kepada sesama. Berbuat dalam bidang sosial dan lain sebagainya teman-teman. Ya beda dari versi sebelumnya. Pada fase ini teman-teman lebih menyukai tentang kebaikan-kebaikan. Nah disini teman-teman sering memperbanyak nilai kebaikan teman-teman. Jadi yang pertama tadi adalah teman-teman senang bersedekah. Yang kedua teman-teman sering dan senang melakukan kegiatan kebaikan. Suatu contoh kegiatan di bidang agama, di bidang spiritual. Teman-teman disini diketarkan hatinya untuk gemar senang melakukan ibadah kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Nah dua poin inilah yang membentuk karakter teman-teman nantinya akan menjadi orang yang kaya raya. Jika dua karakter ini, dua titik ini berada dalam diri teman-teman. Nah disitulah pintu kekayaan sudah mulai terbuka teman-teman. Kenapa demikian? Karena disitu akan menimbulkan sebuah efek. Akan menimbulkan sebuah ketenangan dalam hati dan rasa lega yang luar biasa teman-teman. Ketika teman-teman melakukan kegiatan sedekah semisal. Dan melakukan kegiatan hal-hal yang baik lainnya. Sesudah teman-teman melakukan kebaikan tersebut akan menimbulkan bekas yang luar biasa dalam hati teman-teman. Rasa feel yang luar biasa. Yang nomor dua adalah menambah rasa kasih sayang dalam diri teman-teman dan dalam diri orang lain kepada teman-temanku semua. Yang nomor tiga adalah menambah sebuah persahabatan. Nah disini teman-teman banyak sekali nantinya mendapatkan sahabat-sahabat baru dan jaringan baru. Yang mana sahabat dan jaringan baru ini otomatis akan memperlebar bisnis usaha teman-teman juga. Dan akan juga memperlebar pintu maksudnya rezeki teman-teman semua. Jadi disini efek yang ditimbulkan daripada dua tanda tersebut yaitu senang bersedekah dan berbuat kebaikan yaitu ada tiga. Yang pertama akan menimbulkan sebuah ketenangan dalam hati, feel yang luar biasa. Yang kedua menambah rasa kasih sayang terhadap diri sendiri dan sesama. Terus yang ketiga adalah menambah persahabatan dan jaringan. Yang tentu kesemuanya adalah akan memperlebar pintu masuk rezeki kita teman-teman. Insya Allah kalau ini sudah mulai ada dalam diri kita, sudah mulai melekat dalam diri kita, itu tanda bahwa teman-teman sudah berada pada titik level kemakmuran atau level kekayaan teman-teman. Nah kenapa teman-teman disini sudah mulai senang bersedekah? Karena kondisi keuangan finansial teman-teman sudah diatas standar. Di situlah teman-teman sudah mulai berlimpah kehidupannya, sudah berlebih dan dari kelebihan ini teman-teman ingin berbagi kepada sesama. Kalau ini tidak disalurkan, kalau tanda ini tidak ada dalam diri teman-teman, Semakin banyaknya keuangan, akan tetapi tidak adanya tanda senang bersedekah. Tidak ada tanda kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam hidup kita. Maka berarti kita tidak mempunyai tanda kekayaan tersebut teman-teman. Kenapa? Karena apa yang akan teman-teman dapatkan hari ini tidak akan bertahan lama. Nah berbeda ketika kita diberikan riski yang lebih oleh Allah, finansial yang lebih, Keadaan ekonomi yang sudah mulai berlimpah, kemudian kita alihkan, kita teruskan untuk bersedekah dan berbuat kebaikan, Meningkatkan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah aktualisasi daripada sifat syukur itu sendiri teman-teman. Nah ketika kita pada titik syukur itu, maka anugerah-anugerah besar akan diperlebar lagi oleh Allah. Ya ini berubah riski kita, riski kita akan berlibat-libat nantinya teman-teman. Nah ini rahasianya teman-teman ya, semoga ketika kita melakukan ini, mempraktekan ini, akan menambah rintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa melakukan dan mempraktekannya. Mudah-mudahan video selanjutnya ini bermanfaat. Amin ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.